Dari hasil registrasi nasional, itu belum ada pemeringkatan situs, baik situs daerah, situs provinsi, situs nasional di Provinsi Maluk Utara Baru Tua. Terima kasih. Nomor satu, registrasi nasional. Ini yang tidak pernah buntas dari 11 kabupaten kota yang ada di Provinsi Maluk Utara. Terima kasih bahwa Provinsi Maluk Utara sudah membentuk satu tim ahli jagar budaya daerah di tingkat provinsi, dan saya berharap di tingkat kabupaten kota juga ikut membentuk ting ahli jagar budaya di daerah. Ini nomor satu, kemudian tim ahli jagar budaya WBTB juga sudah ada. Nah, dari hasil registrasi nasional, itu belum ada pemeringkatan situs, baik situs daerah, situs provinsi, situs nasional di Provinsi Maluk Utara Baru Tua, BNT Korania dan Makam Sertan Nunggu. Saya berharap yang lainnya bisa diusulkan untuk menjadi jagar budaya nasional. Karena BPCB susah masuk kalau tidak ada pemeringkatan. Mau pemerintahkan pemeringkatan ke mana, ke daerah siapa, siapa yang harus bertanggung jawab di situ. Begitu juga dengan Provinsi. Maaf pasti, saya ingin saya sampaikan. Yang kedua, masalah pengembangan dan pengembangan. Seharusnya sudah harus diwacanakan saat ini. Karena sudah ada jagar budaya nasional seperti Dendek Orangnya. Tapi pengelolaan dan pemanfaatannya belum maksimal. Saya kira suatu regulasinya yang harus dikormatan. Seperti ribda kebudayaan. Ini kalau ada ribda kebudayaan, saya kira sudah ada turunannya nanti. Diikat oleh misalnya peraturan wali kota atau apa dan lain-lainnya. Supaya bisa pengelolaan untuk pemanfaatan nanti ke lebar. Ini barangkali yang harus dijalankan. Karena ini masalah amanah budang-budang nomor 5 tahun 2017. Tentang pemanfaatannya. Saya sangat berharap, BPCB dengan Provinsi Kabupaten Kota tentang masalah registrasi nasional. Nah, ada pemberitahuan kepada Bapak dan Ibu sekarang. Ada namanya sekarang yang diangkat oleh Kementerian Kebudayaan melalui Direkturan Kebudayaan tentang di setiap daerah ada Pak. Namanya, kalau dulu pemanfaatannya, sekarang penggian budaya. Setiap kebupatan kota itu bisa dimanfaatkan penggian budaya itu untuk registrasi. supaya saya bisa masuk juga di dalam kebupatan kota. Karena kalau tidak ada pemerikatan, susah masuk. Karena perangkat hukumnya bagaimana kalau tidak ada pemerikatan. Nah, ini saya buat bicara masalah materinya, Pak. Kalau nomaterinya, ada kantornya ada di Maluku. Namanya Balai Persekarian Bila Budaya. Yang memilai ayah di sini. Kalau masalah risetnya, ada juga di Maluku. Namanya Balai Arkeologi. Nah, kalau masalah materinya ada di Maluku, Tara. Yang memilai ayah di opa provinsi. Maluku, Tara, Maluku, Papua, dan Pembangunan Barat. Dan saya kira ini suatu kebutuhan yang sangat mendesak tentang registrasi nasional. Jadi, semua sesuatu kebupatan kota itu bisa untuk sesifatnya. Sehingga itu pada kali nanti disambung lagi di dalam penumpang diskusi ke sini. Terima kasih. Assalamualaikum, Pak. Terima kasih, Pak Bosku. Terima kasih, Pak Bosku. Jangan lupa untuk jangka budaya Maluku, Tara. Maluku, Papua, dan Papua Barat. Pado, yang luar biasa. Wilayah yang kuasanya jauh dan besar sekali, Pak Bosku. Terima kasih, 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 Pak Bosku.